Jakarta Selatan mengadakan kegiatan operasi pasar minyak goreng dengan maksimal pembelian 4 liter. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa kita sudah terhubung dengan Renat Kristian dan Juru Kamerah BRK Marindo dari Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ya Renat, bagaimana jalannya operasi pasar sejauh ini? Ya, selamat siang Julita dan juga pemirsa. Memang sejak kemarin, Jumat kemarin, pihak Polres Jakarta Selatan melakukan operasi pasar di beberapa titik di Jakarta Selatan. Yaitu salah satunya adalah di Pasar Minggu yang sudah dimulai sejak kemarin dan akan dilakukan hingga esok hari. Ada pun dari pantauan kami memang sejak pagi tadi sudah pantrian cukup panjang, yaitu pantrian cukup panjang di sekitaran Pasar Minggu, khususnya di sekitaran Polsek Pasar Minggu. Dan mulai sejak pagi, sejak pukul 8, masyarakat sudah mengantri untuk mendapatkan minyak goreng dari hasil operasi pasar yang digelar oleh Polres Jakarta Selatan ini. Di mana untuk operasi pasar minyak goreng kali ini, pihak Polres Jakarta Selatan memberikan harga sebesar Rp14.000 per liternya dengan maksimal pembelian sebesar 4 liter. Namun akibat cukup banyaknya masyarakat dan cukup panjangnya antrian, akhirnya pihak Polres mengurangi dari awalnya maksimal pembelian bisa hingga 4 liter. Namun agar bisa mengakomodir semuanya, jadi pihak Polres ini mengurangi. Jadi tiap masyarakat hanya bisa membeli hanya 2 liter saja. Dan sejak pagi tadi dan siang ini dapat dilihat bahwa masyarakat masih mengantri untuk mendapatkan minyak goreng murah. Di mana memang di beberapa pasar minyak goreng masih berada di harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun dengan adanya program ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng yang murah dan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, keren. Berapa banyak minyak goreng yang didistribusikan pada operasi pasar kali ini? Ya, untuk jumlah minyak goreng yang didistribusikan mulai dari kemarin, yaitu kamis, maksud saya Jumat hingga besok hari, minggu, ini ada sebanyak 300 dus, di mana satu dusnya berisi 6 minyak goreng yang berjumlah 2 liter per bungkusnya. Dan jumlah ini nantinya akan disebar selama 3 hari, dan nantinya akan dilanjutkan kembali di beberapa titik lainnya di daerah Jakarta Selatan. Di mana untuk Jumat hingga minggu memang ada di pasar minggu, namun masyarakat bisa mendatangi beberapa titik lain di kawasan Jakarta Selatan, di mana ada beberapa titik juga yang dijadikan tempat operasi pasar minyak goreng. Salah satunya juga di kantor Polres Jakarta Selatan yang masih akan digelar hingga minggu depan. Jadi masyarakat yang menginginkan minyak goreng yang murah di kawasan Jakarta Selatan bisa mendatangi titik-titik operasi pasar yang digelar oleh pihak Polres. Julita. Baik, Renat terima kasih untuk informasinya dari sana. Sama bertugas kembali pemirsa laporan dari Renat Kristian dan Juru Kamera Berki Marindo dari Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selamat menikmati.